Isa dia datang jam kedua kali, Isa dia dapat membunuh Dajjal, janganlah biar lagi mengatakan masih harus Isa yang menentukan orang yang masuk sorga Pada saat saya melihat, membaca Alkitab itu sudah, saya begitu semakin ketakutan, Isa dia datang jam kedua kali Isa dia dapat membunuh Dajjal, janganlah biar lagi mengatakan masih harus Isa yang menentukan orang yang masuk sorga, termasuk neraka Surah Alkitab, siapakah Isa Masih ini? Kemudian Surah Alkitab, saya membawa beban ini kepada kakek saya Saya bertanya kepada kakek saya, apa yang Aki ketahui tentang Isa Masih? Aki saya bilang, Isa Masih itulah Nabi yang termasuk Nabi yang ulil asmi Itu Nabi yang patuh taat menderita sampai akhir zaman Ada lima Nabi yang termasuk ulil asmi Itu dulu saya gampang untuk mengetahui Mimin, Surah Alkitab ya Mimin itu pertama, M pertama itu adalah Muhammad I itu Ibrahim Kemudian M lagi itu Musa I lagi itu Isa N itu Nuh Jadi ada lima Nabi yang mendapatkan gelar ulil asmi Dan kemudian saya katakan lagi kepada kakek saya Selain itu, apa yang Aki ketahui tentang Isa Masih? Dia katakan bahwa Sesungguhnya Isa itu adalah roh Allah dan surman Allah Semoga ada segi gambaran, ada segi jawaban Oh, Isa itu roh Allah dan surman Allah Katakan nanti, selain itu apa lagi? Isa itu juga Rasulullah Sesungguhnya Isa itu adalah Kalimat Allah, Rasul Allah, utusan Allah dan surman Allah Saya kejar lagi, selain itu apa lagi? Kemudian terakhir Aki bilang sama saya begini Sudahlah, kamu jangan bikin berita tanah bisa Nanti kalau kamu mikir terus tanah bisa Nanti jim kristiannya masuk loh sama kamu Pada saat saya melihat, mendengar itu Saya semakin penasaran loh Kok kenapa jawabannya mentoknya sambil di situ? Katanya nanti kalau misalkan bicara tentang islamas Nanti jim kristiannya masuk katanya surahku Tetapi jawaban ini membuat saya semakin penasaran Semakin gak ngerti, semakin gak paham Semakin terus bergumul surahku Dan ini terjadi surahku dari tahun 88 Dari tahun 1098 surahku sampai tahun 1991 Saya baru menemui jawabannya Pada saat itu surahku, karena pada saat ada kebimbangan Ada keraguan surahku, ada ketakutan yang begitu mendalam Karena saya tahu Yang menentukan kita dimuat surga dan neraka itu bukan nanti Tapi saatnya sekarang ini Saya tahu bahwa yang menentukan itu adalah di dunia, bukan nanti Jadi kita berdoa kepada Tuhan supaya dalam dunia ini hasanah Dan hasanah juga dalam akhirat Oleh karena ini keputusan harus diambil di dunia ini Tengku dan saya mulai meningkatkan sholat saya Saya mulai tahajud istiqoroh, sholat hajat Semakin diperdalam, semakin mempelajari Terus membaca Al-Quran surahku Tetapi apa yang terjadi? Saya masih ingat sekali Bahwa tahun pada tanggal 17 Juli 1991 Allah menyatakan dirinya kepada saya Allah menjawab tentang pergumulan saya Dan Allah menjawab melalui Al-Quran Yang diambil dari surah Al-Imran ayat 45 Saya dikatakan Misalnya dikatakan Memberikan kabar sukacitaki kepada mu Maria Bikalimah dengan kalimah Dengan firman yang tunggal Dengan kata Allah yang tunggal Dengan kun itu Minghu yang berasal dari Allah Kalimah itu lahir muncul dari Allah Ismuhu dan firman itu bernama Al-Masih Ishablu Maryam Itu Al-Masih Ishabutra Maryam Wajikan di dunia Wafil akhirah Yang berkuasa di dunia dan di akhirat Ternyata setelah saya mengerti Sudah berdalam mati Pasal 8 Dua dikatakan Segala kuasa di bumi dan di surga Telah Allah berikan kepadaku Walaikada pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Surah yang kasih Pada saat saya memahami ayat itu Pada saat Tuhan bukakan ayat itu kepada saya Dan memberikan hikmat dan kepengertian kepada saya Saya mengambil kesimpulan Pantaslah Karena dialah yang berkuasa di dunia dan di akhirat Dia mau datang yang kedua kali Dia mau mengalahkan gajah Dia mau menentukan masing Orang ini di syurga atau di masing neraka Memang hak dia Karena dialah Yang berkuasa di dunia dan di akhirat Dan oleh karena pada saat itu surahku Saya mulai semakin takut Ada jawaban Saya semakin takut Karena apa surahku Karena Al-Quran mengatakan Karena sesungguhnya agama yang berisi Allah adalah agama Islam Di surat yang ke lain surahku Yaitu surat Al-Imran juga surahku Ayat 85 Disana dikatakan seperti ini Al-Imran ayat yang ke-85 Saya akan bacakan Barang siapa mencari agama selain agama Islam Maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu Daripadanya Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi surahku Jadi disana dikatakan dalam surat Al-Imran 85 surahku Barang siapa mencari agama selain agama Islam Maka sekali-kali tidaklah akan diterima oleh Allah Salah disini dikatakan Inna dina inna lahi islam Wasmina agama yang benar di syi Allah adalah agama Islam Dan ayat yang ke-85 disana dikatakan bahwa Allah tidak akan menerima Kepada orang-orang yang mencari agama Di luar agama Islam Jadi sahabat itu pergugulannya sangat berat Kalau saya tinggalkan Islam Saya takut saya menjadi orang yang merugi Tetapi Kalau saya tidak mempelajari Yesus Kristus Kalau saya tidak mengikuti Yesus Kristus Maka saya tertinggal Karena saya tidak bisa berjumpa dengan penguasa dunia dan akhirat Dan kemudian terus saya selidiki surahku Saya selidiki Dan kemudian saya mulai bertanya Tanya Mengapa orang Kristian begitu yakinnya Mengapa si sifat itu begitu yakinnya mengatakan Pasti masuk syurga Saya takut surahku Karena Al-Quran tadi mengatakan dalam surat yang ketiga Ayat 19 Bila saya naikkan bahwa Inna dina indallahu islam Sesungguhnya agama yang benar Sisi Allah adalah agama Islam Ditambah lagi dengan surat yang ketiga Surahku Ayat 185 Dimana Orang yang mencari agama di luar Islam Itu tidak akan diterima oleh Allah Dan termasuk orang yang merugi Tetapi saya berfikir Mengapa si sifat itu Mengapa orang itu Orang Kristian itu begitu yakinnya Dan tidak ragu-ragu Dengan begitu mantapnya Dia pasti masuk syurga Ternyata surah yang dikasih Di dalam Al-Quran surat yang kelima Ayat yang ke-69 Di sana dikatakan seperti ini Sesungguhnya orang-orang mu'min Orang-orang Yahudi Sabi'in Dan orang-orang Nasrani Siapa saja di antara mereka Yang benar-benar beriman kepada Allah Hari kemudian Dan beramal saleh Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka Dan tidak pula mereka bersedih hati Dan ternyata Sudahku Terorang Kristen juga Itu tidak merasa khawatir Karena mereka sudah yakin Bahwa mereka itu diterima risi Allah Dan mengapa agama Tuhan juga diterima Di surat yang lain Surat yang sama Surat itu surat Al-Ma'idah Ayat 11 Ingatlah Ketika pengikut-pengikut Isa Berkata Hai Isa Putra Maryam Sanggupkah Tuhan Memenuhkan hidangan dari langit kepada kami Isa menjawab Pertakwalah kepada Allah Jika betul-betul Kamu orang-orang yang beriman Surat yang dikasih Ternyata agama Atau agama Kristen Atau pengikut-pengikut Yesus Pengikut Isa Al-Masih juga Agama yang diterima Alih Allah Saya akan baca kasih lagi Supaya lengkap Yaitu dari ayat yang ke-111 Sampai dengan 119 Surat Al-Ma'idah Dan ingatlah ketika Aku ilhamkan kepada Pengikut Isa yang setia Berimanlah kamu Kepadaku dan kepada Rasulku Mereka menjawab Kami telah beriman Dan saksikanlah Wahir Rasul Bahwa sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang patuh Ingatlah ketika Pengikut-pengikut Isa Berkata Hai Isa Putra Maryam Sanggupkah Tuhan Menurunkan hidangan dari langit Kepada kami Isa menjawab Bertakwalah kepada Allah Jika betul-betul Kamu orang yang beriman Mereka berkata Kami ingin memakan hidangan itu Dan supaya tentram hati kami Dan supaya kami yakin Bahwa kamu telah berkata benar Kepada kami Dan kami menjadi orang-orang Yang menyaksikan hidangan itu Isa Putra Maryam Berdoa ya Tuhan Kami Turunkanlah kiranya Kepada kami Suatu hidangan dari langit Yang hari turunnya Akan menjadi hari Yang bagi kami Yaitu Bagi orang-orang yang bersama kami Dan yang datang sesudah kami Dan menjadi tanda Bagi kekuasaan engkau Beri rezekilah kami Dan engkau Engkau lah pemberi rezeki Yang paling utama Allah berfirman Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan itu Kepadamu Barang siapa yang kafir Di antaramu Sesudah turun hidangan itu Maka seungguhnya Aku akan menyiksanya Dengan siksaan Yang tidak pernah Aku timpakan Kepada seorang pun Di antara umat manusia Saya akan menyiksanya Berarti Allah adalah Adalah hanya agama Islam Dan memang Allah menerima Agama Islam Menjadi agama yang benar Tetapi Ternyata Allah pun menerima Orang-orang yang beriman kepada dia Tidak peduli orang-orang Yahudi Nasrani Mereka semua diterima Sehingga orang Kristen Begitu yakin Bahwa mati Pasti Tidak ada kerabuhan Terima kasih Nanti Kata Islam ini Akan bicara lagi Kita bicarakan Seseorang berikutnya Tetapi saya Saya mau kembalikan Sudah kepada saya Saya mengerti Sudahku Bahwa ternyata Kristen pun diterima Disi Allah Dan kemudian Saya mulai ingat lagi Si mata sipit itu Saya ingat Kemudian Saya mulai ingat Ingat Karena buda Begitu lama Sudahku Saya ingat Dan kemudian Saya datang Saya berjumpa Dengan dia lagi Saya ingat Saya ingat Injilmu Seperti apa Sebenarnya Sudahku Saya ingin mencari Injil Itu bukan Untuk masyai Kebenaran Tapi Saya ingat Saya ingat Saya belum pernah Melihat Belum pernah pegang Manusia Tapi Siapa saja Saya ada Untuk mendapatkan Injil itu Dan teman saya Sudahku Si mata Sini Dia kakek Juga Ada Saya masuk Apa kamu Saya mau pinjam Alkitab Kemudian Dikatakan Nggak usah Pinjam Kamu boleh Ambil Saja Pada saat Saya ditunjukkan Ambil Alkitab Sudahku Saya berdoa Sudahku Karena Saya ingat Saya bicara Saya ingat Kalau ikut Yesus Itu Nanti Jin Kristinya Masuk Saya bilang Auzubillah Saitan Rojim Sudah Artinya Auzubillah Aku berlindung Kepada Allah Minah Saitan Dari Godahan Saitan Rojim Yang Terkutuk Jadi Saya tidak Mau Nanti Jidik Masuk Sudahku Sudah Perhatikan Mengapa Orang Islam Itu Pakai Kopiah Sudahku Alasan Mereka Katanya Menutupi Supaya Rambut Itu Jangan Terurai Sehingga Mereka Pada Satu Tidak Terhalang Rambut Tapi Kalau Alasannya Itu Kenapa Orang Botak Juga Pakai Kopiah Sudahku Ternyata Hadis Yang Mengatakan Seperti Ini Karena Ibi Datang Dari Atas Jadi Kalau Ada Kopiah Sudahku Ibi Terpental Jadi Ibi Terpental Jadi Tidak Masuk Jadi Cintus Tidak Masuk Karena Ada Kopiah Itu Penghalang Mereka Perhatikan Reba Perlindungan Mereka Tuhan Sebatas Kopiah Paling Mahal Berapa Kopiah Tapi Kita Bersyukur Selah Saya Mengerti Sudahku Yesus Kita Sebagai Orang Percaya Itu Perlindungan Lebih Besar Dari Itu Yaitu Yesus Kristus Dalam Yesus Kristus Sudahku Setiap Kuasa Ibi Apapun Tidak Masuk Karena Firman Tuhan Berkata Roh Yang Ada Dari Kita Lebih Besar Apapun Di Dunia Ini Setelah Sudahku Saya Membaca Alkitab Saya Buang Covernya Karena Saya Takut Kalau Saya Saya Tahu Masya Ini Akan Dius Sudahku Kemudian Saya Buang Covernya Saya Bandingkan Alkitab Al-Quran Berdoa Terus Sudahku Saya Tidak Lagi Keluar Sudahku Saya Berkugul Terus Berkugul Pada Saya Membaca Alkitab Sudahku Dari Kita Pertama Kejadian Selalu Tegat Oh Kok Ceritanya Sama Seperti Pelajaran Terima Ternyata Lebih Enak Sudahku Sudahku Memahami Bercerai Bercerai Terus Ada Satu Kaitan Berdiri Dengan Al-Quran Sudahku Kalau Al-Quran Itu Isilah kami Orang Sunda Itu Acak Kadut Jadi Kalau Misalkan Kita Mau Dengar Tentang Cerita Nabi Adam Misalkan Itu Ada Dua Ayat Di Surat Sapi Betina Ada Satu Ayat Lagi Gak Dimana Di Surat Yang Lain Sudahku Surat Semut Ada Satu Ayat Surat Laba Salah Sehingga Lebih Bagus Mari Kita Buka Surat Al-Baqarah Sudah Mari Kita Buka Surat Sapi Betina Padahal Sapi Betina Sama Sapi Betina Itu Bahasanya Sah Betina Itu Bahasa Indisianya Al-Baqarah Bahasa Surat Jadi Itu Tentang 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 Al-Quran Sebagian Fungsinya Itu Hanya Menjelaskan Hanya Menguatkan Taurat Zabur Dan Injil Sehingga Tidak Mempunyai Cerita Yang Lengkap Lengkap Sekali Lengkap Sekali Dan Kemudian Surat Saya Mulai Kemetar Saya Mulai Asyik Membaca Alkitab Lama Kelama Terus Baca Alkitab Begitu Asyik Baca Alkitab Tapi Yang Lebih Haram Lagi Surat Assalamualaikum Assalamualaikum Dibuka Si Mata Sipit Nih Ngapain Lu Kesini Tidak Ini Kita Asyik Nih Ada Nari Nari Ada Makan Makan Asyik Dek Anak Muda Dijawab Kumpul Jadi Satu Dan Disana Akan Happy Begitu Ya Wah Seneng Juga Memang Hobi Satu Nari Nani Tuh Hobi Saya Sudah 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 tapi satu hal yang membuat saya tertarik saya merasa diterima oleh mereka mereka sambut saya apa kabar, namanya siapa, sekolahnya dimana begitu indahnya, begitu harmonisnya saya merasa diterima oleh mereka pada saat makan, kami sama-sama makan Pak Pendetanya sama-sama dengan kita makan dulu kalau kita di iman saya dulu itu beda kalau ulama atau kiai itu masih spesial makannya, gak bisa dicampur dengan umat dan umat ini gak boleh mendahul kiai makan umat ini masih nunggu kiai selesai makan dulu jadi kalau kiai sudah makan gitu baru mereka siap-siap, satu, dua, tiga wuss, gitu ya rebutan, ada dapat sendoknya ada dapat garpunya, dapat pirinya gitu-gitu, dapat apanya gitu ya karena mereka percaya bekasnya kiai itu mengandung barokah katanya, setelah perhatian kalau ulama salaf suratku ulama salaf itu gak pernah gosok gigi karena gigi takut, karena pas dia takut mengandung zat-zat yang najis dari ulama salaf itu hanya pakai siwak saja gitu, gosok-gosok, gosok-gosok, gak persikat gigi tapi akhirnya dulu saya mau rebutan bekasnya suratku karena saya percaya itu juga tidak mengandung mengandung barokah, begitu ya tapi saya lihat disitu, tidak seperti demikian kiai dengan kita sama-sama, bahkan kiai dengan bang ustad pun, eh kosong ustad pendeta pun, saudara ku, sama-sama makan bersama dengan kita dan mereka pun siap menjawab pertanyaan-pertanyaan kita setelah selesai, ada session terakhir saya ikuti, apa yang terjadi, saudara ku session itu mengatakan tentang beban Kristus jadi bagaimana diciptakan, kenapa Yus datang karena dosa, karena kenapa Yus mati olehkan untuk menembus duasa dosa kita, katanya itu saya hanya segitu saja memahami firman Tuhan yang disangat kenal hamba Tuhan pada saat itu kemudian, setelah selesai hamba Tuhan berfotbah, kemudian maju beberapa orang untuk menyanyikan suatu pujian, dan pujian ini yang membuat saya terharu, tersentuh, dan dijama oleh Tuhan, pujian ini mengatakan seperti ini Sudahkah engkau siap sedia menghadapi datangnya Yus gelap kembali, untuk mengangkat kita semua, yang sungguh-sungguh berharap padanya pujian ini mengatakan, Sudahkah engkau siap sedia untuk menyambut kedatangan Yus yang kedua kali, saudara ku, sepertinya pujian ini ditujukan hanya untuk saya lu siap lo, kamu udah siap lo untuk menyambut Nabi Isa ke dua kali kemudian saya mulai gemetar, iya, iya kok ceritanya sama seperti sedang saya gunung di siraku, iya, Isa akan datang yang kedua kali aduh, bagaimana, udah siap belum? iya, saya udah siap belum diraku kemudian saya mulai diam, mulai, iya, Tuhan, saya belum siap Tuhan, harus itu peperangan terjadi, oh Tuhan saya belum siap, saya belum siap begitu ya kemudian di salah satu hamba Tuhan berkata seperti ini mungkin ada diantara saudara yang belum yakin bahwa nanti kalau mati masuk surga yang belum menerima pengampunan daripada Tuhan yang belum menerima Kristus Yesus sebagitulah kehidupannya saudara, boleh angkat tangan dan kemudian pada saat mengatakan seperti, saudara ku saya takut ada peperangan yang terjadi antara angkat tangan dan tidak angkat tangan, saudara ku pada saat saya menahan untuk tidak angkat tangan, saudara ku ini tidak tahan, saudara ku tapi kalau saya angkat tangan, saudara ku saya takut dan saya malu karena di samping saya ada si mata sipit, saudara ada si mata sipit, saudara ku aduh, kalau saya angkat tangan, saya gengsi dong, gitu ya karena si sipit lihat saya karena itu sudah janjian, tidak boleh Kristen, gitu ya kemudian saya diberi ikmat kepada Tuhan kemudian saya toel si sipit, ikmit, saya mau ke belakang kamu kemana? ke belakang kemudian saya ke belakang, saudara ku saya ke belakang, padahal saya tidak ke belakang saya akan ke WC, saudara ku tapi saya mencari tempat, saudara ku di mana, si sipit itu tidak bisa lihat saya dan kemudian setelah saya pasikan bahwa dia tidak bisa lihat saya kemudian saya angkat tangan setelah angkat tangan suraku hamba Tuhan bilang lagi seperti ini saudara-saudara yang kasih bagi saudara yang angkat tangan silahkan maju ke depan suraku aduh suatu pergumul yang sangat berat suraku saya sudah bergulung untuk angkat tangan tapi kau suruh maju lagi untuk kapan ya ada apa lagi tetapi waktu itu saya tidak tahan duduk diam suraku berarti saya maju ke depan dan pada saat saya maju ke depan suraku saya diteluk oleh seorang dan ternyata yang membeli saya adalah si mata sipit juga suraku kudang sedia bahwa saya dia merangkul saya dan kemudian dia memberikan itu ayat yang sungguh luar biasa ayat ini yang pertama kali menjadi reman ke depan saya itu Efesus pasal yang kedua Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9 Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9 dikatakan seperti ini sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu jangan ada orang yang memegahkan diri ternyata kasih karunia keselamatan itu bukan karena usaha kita dulu saya punya konsep suraku kalau beramal baik pasti masih surga tapi ternyata suraku keselamatan ini itu adalah satu anugerah daripada Tuhan pada saat saya menerima ayat ini suraku saya langsung tersungkur dan Tuhan ingatkan semua dosa-dosa saya dan kemudian saya minta ampun kepada Tuhan untuk mengampir setiap dosa-dosa saya dan kemudian saya membuka pintu hati saya dan saya berdoa dan saya minta supaya Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupan saya dan setelah itu apa yang terjadi suraku ada suatu kelepasan sukacita yang sungguh luar biasa ada sukacita yang belum pernah saya rasakan sebelum itu suraku ada sukacita yang sungguh luar biasa dan akhirnya apa yang terjadi itulah keputusan saya hidup mengikuti Yesus walaupun saya tahu resikunya sangat berat pada saat saya pulang saya diusir oleh orang tua saya orang tua saya tidak mau lagi menerima saya sebagai anaknya bahkan sampai saat ini saya rindu saya bergumul saya berdoa supaya mereka pun boleh berdoa kepada kita kemudian suraku yang kasih suraku kasih kemudian saya pun pulang dan orang tua mengusir saya tetapi saya yakin dan percaya firman Tuhan berkata apabila ada satu orang yang bertobat maka seisi rumahnya akan diselamatkan dan saya hanya membutuhkan saya tidak mau ini terjadi karena waktu saya tapi saya mau ini terjadi oleh karena waktu Tuhan semata karena saya yakin dan percaya waktu Tuhan itu indah pada saatnya amin saya akan kasih sampai sini kesaksian saya dan biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita sendiri